10 tersangka kasus pembalakan liar atau ilegal logging, semuanya berasal dari Desa Watu Panjang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Satu di antara tersangka adalah Nur Hadi, 43 tahun, seorang residivis kambuhan yang kerap kali keluar masuk tahanan. Terbongkarnya kasus ini berawal dari laporan petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH Kawasan Hutan Krucil Probolinggo, yang mengatakan daerah mereka kerap menjadi sasaran aksi pembalakan liar. Nagapi laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan, hingga akhirnya mengamankan sebuah truk yang dikemudikan misnari yang mengangkut 80 kayu olahan. Berawal dari penangkapan tersebut, polisi kemudian mengembangkan hingga tertangkaplah 9 tersangka dan 5 kendaraan yang lain. Dari hasil penyelidikan polisi diketahui, semua kayu olahan dan gelondongan yang disita ini tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan atau SKSHH. Akibat aksi mereka, negara juga menderita kerugian lebih dari 700 juta rupiah. Ini kan modus operandinya ya, modus operandi dari tindak bidana e-legologi itu dari mulai ada yang nebang, kemudian pengepul, setelah terkumpul itu diserahkan kepada orang yang siap menampung. Sementara itu, petugas kesatuan pemangku hutan Krucil menyebutkan, pembalakan liar terjadi besar-besaran hingga menelan puluhan hektare lahan. Pembalakan liar tersebut berlangsung secara sporadis di blok sengguto dan blok macan yang telah menghabiskan puluhan tunggak pohon jenis rimba, ambulu, angglung, dan reges. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 10 tersangka harus meringkuk di sel tahanan Mapolres Probolinggo. Mereka terancam hukuman 5 tahun dan denda 10 miliar rupiah sesuai dengan Pasal 50 Ayat 3 Huruf H Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dari Probolinggo, Puji Anugrah melaporkan.